Wah ini ularnya Panji Petualang yang kemarin dia lepas di Indramayu Iya kan? Halo bosku kita ketemu lagi di video kali ini Saya mau membahas tentang rencana Panji Petualang Yang katanya akan merilis Garaga atau melepaskannya Entah karena apa tapi kita lihat dulu videonya bagaimana Dan nanti habis ini baru kita komentarin ya Nah ini saya sudah ada di videonya Bang Panji Dan disini saya sudah percepat Ke bagian yang pas Bang Panji dengan teman-temannya itu membahas tentang pelepasan Garaga Dan rencananya nanti akan bagaimana Agar Garaga katanya bisa tetap selamat di alam bebas Jadi kita langsung tonton aja Disini mereka coba bertiga ya Garaga yang mau terus kita liris Benar gak? Benar mau? Gak yakin gitu lah Mau dirilis Jadi gak ada pilihan lain Karena jujur ternyata Kedekatan saya sama Garaga itu jadi inspirasi Ternyata buat banyak adik-adik kecil kita di Indonesia Saya sayang banget lah sama Garaga pastinya Dan yang saya khawatirkan ketika si Garaga Gak lepas di alam Satu aja sih Dia gak dapet makanan karena emang di hutan belum tentu ada makanan Ya beneran Makanannya Garaga kan ular Ular sendiri sekarang Kayak yang kita tahu Banyaknya di daerah dekat-dekat pengukiman Terus belum lagi pemburu Garaga ini kan hipobra besar dan Sama peduk sama darahnya itu berharga banget Hawatirnya malah kena pemburu Dipotong Itu yang saya pikirin Jadi Tugas kita untuk kelepasan Garaga memang berat Karena kita harus nyari Lokasi yang emang Pas Pas Untuk Garaga dilepas di mana Saya kepikiran sih di Cianjur Kalau di Purwakarta saya gak tahu Di Purwakarta soalnya disini mah Areanya udah areal terbuka Hutan juga udah Bukan hutan yang rapet lagi Emang masih ada beberapa wilayah di Purwakarta Hutan yang masih rapet Cuma kan Saya sempet survei Jarang ada ular Jadi makanannya yang gak ada Walaupun alamnya bagus Insya kalau di Cianjur di tempatnya Inon Ini ditanya ada di Inon dulu? Kayaknya Kita Cianjur kita tanyain si Inon aja gimana bagusnya kan Terus Semudah Gimana semudah salah Gak amin Iya kan kemarin juga tau-tau Sama sawah Iya Udah invasi Balik lagi ke Mungkin mantap Iya Ya intinya sih Saya nyatakan Selain pelepasan Garaga Akan kita lakukan Pencarian Aoda juga kita hentikan Hentikan juga? Hentikan juga? Iya lah Dan daripada makin banyak yang terobsesi Sekarang kalau Aoda Dapat Ya Aoda kita dapetin Otomatis Aoda pasti ada disini juga Barang sama Garaga Itu malah bikin orang makin Interes sama Apa yang kita lakukan Makanya untuk menghindari itu Paling nanti mah kita lebih ke monitoring di alam aja lah Jadi kita lebih bikin lagi Tapi kalau misalnya memang ada report Akapa dari teman Akapa Yang suka ngasih info kita di Sumedang Tentang Aoda Ya kita masih follow up Tapi untuk dicari mah Enggak ya kayaknya Kita hentikan juga sementara lah Ini kita fokus dulu ke pelepasan Garaga Oke bosku jadi itu tadi Video dari Panji Petualang yang Membahas tentang Rencana pelepasan Garaga Dan juga katanya Untuk pencarian Aoda Akan dilepaskan Nah Disini saya mau sedikit Apa ya Mengutip dari perkataan Panji Petualang Yang katanya Dia itu menghentikan pencarian Aoda Soalnya katanya nanti Kalau Aodanya tertangkap Maka otomatis Akan digabungin sama Garaga Di rumah Dan nanti katanya Akan membuat orang semakin interes Maksudnya akan semakin tertarik Nah disini sebenarnya Justru semakin Orang interes Dengan ular King Cobra Justru Menurut saya itu akan semakin bagus ya Soalnya Kalau Orang Interes dengan sesuatu Maka dia itu akan mencari Baik itu dari hal yang terkecil Sampai hal yang terbesar Termasuk Bahayanya Dan juga cara penanganannya Itu yang pertama ya Yang kedua Yang juga mau saya bahas Yaitu Tentang Ini Dari Tirto.id Disini ada Tertulis Di Afrika Pembebasan singa Dilakukan secara bertahap Dan telah dilakukan Selama 15 tahun Intinya Artikel ini Membahas tentang Bagaimana cara Pelepasan Hewan 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 Tentang Tentang Si Harimau Si Harimau Sepertinya memiliki rasa ibah Karena Pete terus memberinya makanan Selama mereka mengapung di lautan Mungkin itu hanyalah sebuah adegan film Tetapi Bagaimana sebenarnya jika binatang-binatang di kebun binatang dilepas ke alam liar Dahulu Manusia Manusia menangkap binatang untuk disiksa Suatu kali bangsa romawi secara rutin menyiksa dan membantai singa Macan tutul, badak dan bahkan gajah di kolosium Dan memancing beruang adalah hal biasa di seluruh Eropa sampai abad ke-19 Tetapi sekarang Ada banyak pelarangan mengenai penyiksaan binatang Manusia kemudian membuat kebun binatang dan diberi kandang Bahkan binatang itu seumur hidup tumbuh dan besar di sana Hingga hewan-hewan itu kemudian terbiasa berinteraksi dengan manusia Karena tidak memiliki rasa takut alami terhadap manusia Nah ini ilmunya di sini ya Jadi ini yang berkaitan dengan Kalau kita merilis atau membebaskan hewan buas Atau hewan yang dulunya dianggap liar Kemudian kita pelihara Habis itu lama Jinak dengan kita Habis itu kita lepas lagi Ini adalah ilmunya Kira-kira apa yang akan terjadi jika kita melepaskannya Nah di sini saya gak tahu Apakah Bang Panji lupa dengan ilmu ini Atau mungkin dia memang betul-betul terpaksa untuk merilis garaga ya Di sini ada tertulis Karena tidak memiliki rasa takut alami terhadap manusia Mereka rentan terhadap pemburu liar Dan tidak siap untuk hidup di alam liar Jadi yang tadi dibahas di video Bang Panji itu sudah ada tentang Keresahan Bang Panji Nanti katanya kalau garaga dilepas ke hutan Itu takutnya nanti ada pemburu liar Yang mengincar empedu dan darah garaga Untuk dikonsumsi Nah tapi untuk poin kedua ini Tidak siap untuk dihidup di alam liar Saya juga gak tahu Bang Panji lupa atau mungkin Memang dia gak ada pilihan lain Untuk melepas garaga Karena untuk hewan liar sendiri Kalau kita pelihara Kemudian dia udah jadi jinak sama kita Dan gak begitu takut dengan manusia ya Dia ketika dilepas di alam liar Maka insting untuk Apa ya insting berburunya itu bisa dibilang Hampir punah hampir hilang Nah ketika dia bertemu dengan hewan lain Maka responnya dia itu gak secepat Ketika dia betul-betul berada di alam liar Sudah sejak lama Kita lanjut Melepaskan ke alam liar Tidak secara otomatis Untuk kepentingan terbaik hewan Bahkan bisa jadi itu bukan membebaskan Tapi malah menambah kesengsaraan Kata dokter Chris Draper kepala kesejahteraan hewan Dan penangkaran di Born Free Nah ini juga ada yang di bawah Dari Ketimur Dari International Fund for Animal Welfare Untuk waktu yang lama Gagasan mengembalikan hewan Seperti mamalia besar ke alam bebas Mungkin hal yang mudah Tetapi sekarang kita melihat Orang-orang di lapangan Mempertanyakan kepercayaan Yang telah lama dipegang bahwa Tidak mungkin mengembalikan hewan peliharaan Ke habitat mereka Nah disini saya gak mau sop lintar ya Tapi disini saya lebih tepatnya itu Mau membantu teman-teman Yang selalu support Panji Petualang Supaya Panji Petualang itu gak melepas garaga Soalnya ada banyak banget pertimbangan Meskipun mungkin Bang Panji Memiliki alasan yang kuat Untuk melepasnya Tapi menurut saya Ini menurut saya Gak tau ya Kalau kalian punya alasan lain Agar garaga gak dilepas Kalian bisa komen di bawah Dan kita coba share Barangkali Bang Panji bisa lihat Komentar kalian Dan juga komentar saya ini Supaya bisa menjadi pertimbangan Bang Panji Agar gak melepas garaga Kalau menurut saya itu kayak gini Kalau Bang Panji melepas garaga Kemungkinan yang pertama akan terjadi Adalah pada garaga Yaitu Pemburu liar Itu sudah disebutkan oleh Bang Panji Pemburu liar bisa saja Menangkap garaga dengan sangat mudah Soalnya Garaga yang sudah lama dipelihara oleh Bang Panji Itu sangat gampang Dekat dengan manusia Karena Respon Respon untuk menghindari manusia itu Sudah gak kayak dulu Waktu dia masih dalam liar Dan yang kedua Insting berburunya Bisa saja garaga yang harusnya Memangsa ular Justru dia yang jadi korban Soalnya Insting bertarungnya Dengan hewan buas Dengan hewan liar Itu gak kayak dulu Poin yang ketiga Yang ketiga adalah Bisa jadi Ini bisa jadi Pelepasan garaga justru menambah Masalah Bang Panji lagi Karena Ketika Anggaplah Bang Panji Lepasnya di Indramayu Ya kan Dia lepasnya di Indramayu Mungkin udah jauh banget dari pemukiman Udah di tengah hutan ya Di tengah hutan Dan kemudian Tiba-tiba di Indramayu Ada kasus Warga digigit Sama ular kobra Ini gak diminta-minta ya Tapi bisa saja Justru yang disalahkan Malah Bang Panji Dan orang-orang Bisa saja mengatakan Wah ini ularnya Panji Petualang Yang kemarin Dia lepas di Indramayu Ya kan Justru malah akan Menjadi masalah baru Dan mungkin lebih Lebih berat lagi Bagi Bang Panji Nah itu yang bahayanya Kalau menurut saya sih Mending garaga itu tetap Dilihara Dijaga baik-baik Dan Yang diperkuat adalah Edukasi kepada masyarakat Dan juga Peringatan Di setiap video Bahwa Jika terjadi sesuatu Atau ada orang yang meniru Adegan ini Maka Diluar tanggung jawab kami Nah gitu aja ya Soalnya kan Video-video seperti Bang Panji Kan bukan cuma satu Ada banyak banget di Youtube Kalian bisa cari Dan untuk orang tua-orang tua juga Kalian kayaknya harus Berpikir lebih Dewasa deh Ketika terjadi sesuatu Di luar sana Orang digit ular Atau mungkin anak kalian Yang digit ular Kalian malah menyalahkan Panji Itu kan sama saja Kayak umpamanya Kalian beli mobil nih Kalian beli mobil Habis itu kalian naik mobil Nah Pas kalian injak gasnya Full Injak full ya Dan kemudian Nabrak tiang Atau mungkin nabrak mobil lain Itu tiba-tiba langsung Keluarga kalian Atau kalian menyalahkan Producent mobil Pabrik mobilnya Itu kan gak lucu Iya kan Nah ketika Produsen mobil Udah melepas Mobilnya Untuk dijual Terus kemudian Kalian beli Itu sudah jadi Full tanggung jawab kalian Mau kalian Kecelakaan Mau kalian Kayak gimana Itu tanggung jawab kalian Sama seperti Kasus yang di luar sana Kalian digigit ular kobra Iya kan Mungkin Mungkin ya Mungkin tadinya Kalian nonton Videonya Panji Kalian dapat ilmunya Bagaimana cara Menenangkan ular kobra Bagaimana mengetahui Ular-ular berbisa Dan yang bukan Dan bagaimana Penanganan ketika Seseorang digigit ular Mungkin kayak gitu Tetapi Ketika kalian Mengaplikasikannya Di lapangan Di alam liar Kemudian kalian Ya harus berakhir Di rumah sakit Karena digigit ular Itu berarti Bukan salah Bang Panji lagi Karena kalian Sudah dikasih edukasi Edukasi tentang ular Tapi kalian Yang salah Cara mengaplikasikannya Sampai-sampai Kalian itu Terlalu curoboh Dan tergigit ular Kayak gitu Itu berarti Tanggung jawab kalian sendiri Iya kan Jadi Disini Kesimpulannya Saya buat video ini Itu sebenarnya Cuma Ya supaya Bang Panji Gak jadi Ngelepas garaga Aja lah Soalnya Saya takutnya Malah Bukannya Aman Justru Bang Panji Itu malah Dapat masalah Baru lagi Kalian Kalau Mau kasih support Ke Bang Panji Komen aja lah Menurut kalian Kalau Bang Panji Ngelepas garaga Itu Akan kayak gimana Dampaknya Positif Atau negatif Jadi nanti Kita coba Buat video berikutnya Kalau Bang Panji Memang belum Melepas garaga Kita akan buat Video berikutnya Dan ngumpulin Semua komen-komen Dan kita jadikan Satu video Dan Ya kita coba Tag Bang Panji Semoga Bang Panji Juga bisa lihat Dan mungkin Bisa jadi pertimbangan Buat orang-orang tua Kalau ada Dari kalian Masukan-masukan Positif Untuk Anak-anak Yang suka bermain Dengan hewan-hewan liar Ya kan Kayak gitu aja Busku Oke jadi Video ini sampai sini dulu Semoga video ini Bisa sampai ke Bang Panji Bantu share aja Dan semoga juga Garaga gak jadi Dilepas Biar bisa jadi Maskotnya Bang Panji Dan juga Biar bisa jadi Edukasi Dan inspirasi Untuk orang-orang Yang gak Tau ular Hingga dia bisa Bisa tahu Ular itu Kayak gimana sih Garangnya Dan kayak gimana Kalau kita Tiba-tiba Ketemu dengan ular Banyak edukasi sih Sebenarnya Dari channel Bang Panji Tergantung Ternegatif Yang justru Malah membuat Content Creator itu Dia berpikir bahwa Kontennya itu Adalah konten yang salah Padahal kontennya itu Sudah bener Kayak gitu Busku Oke jadi Terima kasih sudah nonton Sampai sejauh ini Thank you for watching See you the next video Bye Baik selamat menikmati